Halo guys, pada video kali ini kita akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari Siken yang serinya Sonic 12 Limited Edition ya dan disini saya juga membawa Sonic 12 yang biasa kita akan membahas secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini mulai dari feeling, karakter, detail, performa termasuk nanti jika ada yang minus kita akan sampaikan juga ya dan kita akan melihat apa yang beda di Limited Edition ini dengan versi biasanya dan kita akan sedikit mengulang ya untuk lihat apa yang beda antara Sonic 12 batch pertama atau keluaran pertama, produksi pertama dengan produksi yang kedua karena kemarin ternyata masih ada yang menanyakan ya oke langsung aja kita mulai review Siken Sonic 12 Limited Edition nah di versi Limited Edition ini dia harganya tentu berbeda dengan yang biasa kalau yang biasa kan harganya 400 ribuan ya nah kalau Limited Edition ini harganya di 500 ribuan ya kalian akan mendapatkan beberapa paket ya yang menyertainya seperti tas, kain, kemudian ada senar juga, kemudian ada overgrip kemudian kalian juga akan dibawakan grommet sambung ya dan ini opsional, kalian boleh memasangkannya atau tidak ya dan ini saya memasangkannya guys ya nah seperti itu ya perbedaan apa antara Limited Edition ini dengan versi sebelumnya ya perbedaan pertama yang paling kelihatan jelas itu di warna merah yang hadir di raket ini ya karena raket ini kan dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia jadi ada warna merahnya kemudian ada ketambahan grommet sambung itu tadi guys ya hanya itu aja guys ya hanya itu aja yang berbeda yang berbeda pada dasarnya sama spek karakter sama raketnya HTV HTV-nya lumayan juga guys kemudian beratnya juga lumayan ya masuk 3U rata-rata kemudian stiffness di raket ini cenderung kaku guys ya jadi ini memang raketnya powerful sekali ya raket yang memang secara karakter bermain power tipe power buat kalian suka smash-semas gebuk-gebuk dominan di belakang pokoknya suka mengadakan powerful smash ini termasuk salah satu raket yang bagus banget ya dan bisa dikatakan ini fenomenal ya dan menurut saya di tahun 2024 ini ya sampai akhir tahun ini bakalan jadi raket yang menurut saya keren banget ya susah untuk digeserkan guys susah untuk digeser-geserkan memang secara performa yang disajikan itu bagus banget ya bukan dari brand yang terkenal seperti Lining atau Yonex atau mungkin Victor ya tapi raket ini kalau kita perhatikan dari performanya ini bagus banget menurut saya ya feel powernya itu terasa sangat solid sekali ya stabilannya juga bagus guys dan ini raketnya pengalaman saya menggunakan raket ini ya dan Sonic 12 yang biasa setelah beberapa bulan dan saya coba bandingkan dengan raket yang jauh lebih mahal ini gak kalah bersaing guys ya kemarin saya coba bandingkan dengan Astro 888 Play generasi ketiga kemudian saya bandingkan dengan Astro 3DG STHF ya kemudian turbo charging Z-Boost kemudian ada X-Force Canon Pro guys ini gak kalah meskipun secara harga biasa aja ya cuma memang ya apa guys ya raket ini memang tidak mudah untuk ditaklukkan ya jadi kalau menurut saya raket ini lebih pas lebih maksimal jika digunakan buat kalian yang secara kelas itu intermediate ke atas ya kalau kalian pemula ya pokoknya yang pakai raket ini atau kalian yang mencari apa yang mengincar raket ini kalian harus suka bermain power ya kalau pemula mungkin oke ya tapi pasti harus adaptasi dulu ya karena kombinasi antara berat BP stiffnessnya ini memang tidak mudah ya saya aja menggunakan raket ini jika dalam kondisi yang kurang bagus itu effort ya keteteran juga dalam kondisi prima pun kalau misalkan apa guys ya pakai juga tidak mudah karena ini juga lumayan menguras tenaga ya oke seperti itu guys ini kemarin waktu dalam kondisi kosongan beratnya 86 sekian gram jadi masuk 3U dan beberapa raket yang saya miliki sonic 12 ada 3 ya rata-rata beratnya juga di 3U BP-nya ini 308 ya nah kalau kalian bertanya kira-kira bedanya yang batch pertama dengan batch kedua atau sonic 12 keluaran pertama dengan keluaran kedua bedanya apa ya kalau saya perhatikan perbedaannya pertama itu di tensionnya ya kalau yang lama itu 32 LBS kalau yang baru keterangannya menjadi 35 LBS ya hanya naik 3 hanya 3 3 LBS aja ya menurut saya tidak terlalu signifikan banget ya kemudian dari rata-rata untuk BP-nya ya dan ini juga kemarin banyak yang meng-confirm seperti itu ya untuk yang batch kedua atau produksi kedua rata-rata BP-nya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang batch pertama dan memang betul punya saya yang batch pertama itu BP-nya bisa di bawah 300 guys ya sebenarnya kalau yang batch kedua BP-nya di atas 300 ya 300 atau 300 lebih ya nah kalau di sonic 12 limited edition ini juga 300 lebih guys 308 ya nah itu bedanya kalau kalian misalkan menanyakan bedanya apa batch pertama dengan batch kedua dua itu ya tension kemudian dari rata-rata BP-nya ya oke seperti itu ya sekarang kita kembali lagi ke sini guys ya nah jadi secara karakter seperti itu ya racket yang memang tipe power ya yang memang ini khusus buat kalian suka smash-smash gebuk-gebuk yang mengandalkan powerful smash seperti itu ya oke kemudian racket ini saya menggunakan senar dari Shiken juga yang serinya sonic 12 titanium ini termasuk salah satu senar terbaru dari Shiken ya dia full power defense and attack jadi dia lengkap guys ya lengkap seperti itu ya tensionnya 29 cross-nya mainnya 27 LBS mesin digital dibuat 4 simpul hitting soundnya seperti ini guys oke nyaring meskipun tidak terlalu nyaring menurut saya guys ya nah seperti itu ya oke itu tadi plus-plusnya ya dan apa sih yang kurang menurut saya kalau yang kurang menurut saya disini pertama dari segi finishingnya ya kehadiran warna merah di racket ini menurut saya itu kayak kurang kurang alus aja ya terkesan buru-buru kenapa seperti itu nah kalau kita perhatikan di sekitar nih saya tunjukkan di salah satu titik ya di bawah T-Join ya warna merah yang dari frame ini kemudian yang dari shaft itu gradasinya kurang alus terkesan kasar jadi kelihatan ada garisnya seperti itu guys ya kelihatan perbedaan warnanya sama-sama merah tapi berbeda untuk tingkatan warnanya berbeda jadi sangat disayangkan sekali karena ini kan limited edition harusnya bisa dibuat lebih wah harganya naik tentu harus ada perubahan yang bagus juga ya tentunya dari segi finishingnya ya itu di bawah T-Join kemudian di bagian atas ya frame bagian atas ini juga ada ya seperti itu jadi merahnya ini gradasinya kurang bagus ya oke seperti itu ya kemudian yang kedua apa? yang kedua grumet sambungnya ini ya sebenarnya ini jadi nilai yang positif juga karena dengan adanya ini kalau kita perhatikan jadi modelnya kayak ARXABER 11 Pro ya karena model framenya seperti itu ya mirip-mirip cukungan warframenya juga sama bentuknya juga sama kemudian ada kehadiran grumet sambung ini juga semakin membuat sama cuma dia kalau yang Sonic 12 ini dia powerful sekali ya kalau ARXABER 11 Pro kan alron gitu ya rakyat tipe control ya nah minusnya yang menurut saya kurang itu di grumet sambungnya ini ya kemarin waktu belum saya pasangkan dan saya coba untuk memposisikan atau mencoba untuk kira-kira kalau dimasukkan itu pas atau enggak itu kita butuh apa guys ya kita butuh sedikit memaksakan ya karena ternyata lubang-lubangnya itu memang tidak benar-benar pas ya grumetnya itu dengan lubang di framenya ini itu tidak benar-benar pas ya tapi bukan berarti tidak bisa ya karena ini sudah terpasang bisa cuma memang tidak langsung pas begitu aja ya jadi butuh usaha seperti itu ya kemarin disampaikan oleh stringer waktu kemarin masang ini juga dia butuh usaha ya kalau hanya dilihat seperti ini nah itu kayak kurang pas seperti itu guys ya dan dengan adanya grumet sambung ini tidak terlalu banyak memberikan kenaikan balance point ya jadi enggak signifikan beratnya cuma 0,3 gram aja jadi enggak signifikan ya enggak enggak terlalu ya kayak seperti enggak ada efeknya seperti itu ya oke racket ini seperti yang sampaikan tadi racket yang powerful menurut saya ini jadi salah satu racket yang fenomenal di tahun ini dari brand yang bukan siapa-siapa tapi mampu memberikan racket dengan performa yang menurut saya luar biasa bagus feel powernya asik banget ya soliditasnya keren stabilannya juga bagus dan ini racketnya menurut saya bakalan disukai oleh mereka yang memang suka bermain power powerful smash ya dan di harganya yang segini 400-500 ribuan ini susah untuk di geser guys ya dan yang layak atau yang bisa yang maksimal ya maksud saya yang maksimal bisa menggunakan racket ini tentu mereka yang secara kelas intermediate secara modal power sudah bagus tangan juga sudah kuat ya kalau pemula oke kalau mau mencoba silakan ya tapi tentu aja kalian sepertinya harus adaptasi dulu karena kombinasi itu tadi berat BP dan stimulusnya ini memang tidak mudah untuk ditaklukan ya kalau dalam game pertama mungkin masih oke tapi kalau game-game selanjutnya kita tidak tahu guys karena racket ini kalau buat saya pribadi lumayan menguras tenaga juga guys ya oke saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahasikan Sonic 12 Limited Edition racket yang dibuat dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia dan secara perumah bagus ya dan ya buat kalian yang sudah mencoba racket ini boleh sharing pengalaman kalian atau kalian yang mungkin sudah mencoba Sonic 12 biasa boleh sharing pengalaman kalian ya kita jumpa lagi pada video-video yang lain salam sehat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum